. Universitas Indonesia UI bersama ID Survei melakukan pemetaan digital hutan kota lengkap dengan pendataan flora dan fauna di dalamnya. Pemetaan ini dilakukan oleh ratusan anak-anak muda dari ID Survei. Dengan melakukan penandaan jenis-jenis tanaman pada Kamis, 10 Oktober 2024. Mereka mendata berbagai jenis tumbuhan, serta hewan-hewan yang ada di hutan kampus UI Depok dengan menyusurinya secara langsung. Bahkan tujuannya apa sih kok milenial diajak hutan UI? Sekarang kan mungkin belum banyak yang terjadi. Jadi seperti kita ketahui bahwa saat ini kita memang diminta dan juga menjadi kewadiban kita untuk membuat bumi ini menjadi sustainable yang berkelanjutan, yang bisa dihuni oleh generasi-generasi yang akan datang oleh sana. Karena itu kita harus menjaga bumi ini supaya tetap hijau. Nah salah satu di antaranya upaya kami dari ID Survei yang terdiri dari PT Biroklasifikasi Indonesia, PT Sukofindo Indonesia, dan juga kemudian PT Survei Indonesia, itu kami melalui program TJSL kami itu membantu UI untuk membuat peta digital. Nah peta digital dan master plan-nya terkait dengan hutan yang ada di UI. Tadi disampaikan dengan visi-visi dari Direkturat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia, bahwa kami mendampingi lingkungan yang ada di sekitar kampus, keberadaan dari hutan UI menjadi tanggung jawab universitas. Dalam hal ini Direkturat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, kamilah yang menjaga kelestarian dari hutan ini dengan cara kami ingin membantu dengan membuat blueprint untuk pengembangan hutan UI ke depan. Dalam artian tidak akan ada pengurangan jumlah area hutan yang dilindungi dalam blueprint ini sehingga apa yang menjadi cita-cita kami kampus hijau yang sesuai dengan program yang digagas juga oleh Universitas Indonesia yaitu Green Metric bisa terjaga saat ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.